Intro Selamat datang, saya John Uwi dari kabarinews.com San Francisco, hari ini kami ada Lia Suntoso, apa kabar Lia? Hari ini sangat panas di New York, but generally kita dalam keadaan baik, puji Tuhan. Excellent, disini sangat dingin, jadi mungkin Lia pindah ke Kalifornia aja. Untuk pada saat ini kayaknya senang sekali kalau saya bisa pindah, tapi... Oke, hari ini kita bicara mengenai EB-5 ya, jadi seandainya ada orang Indonesia yang ingin investasi di Amerika untuk mendapatkan keringkat, silakan Lia, tolong terangkan apa itu. Oke, jadi secara hukum itu ada tiga cara untuk tiga kelompok besar bagi seseorang untuk mendapatkan izin tinggal secara permanen di Amerika ya, tinggal bekerja dan tinggal di Amerika. Yaitu pertama melalui keluarga, lalu yang kedua melalui pekerjaan, dan yang ketiga itu melalui special laws. Nah, EB-5 ini masuk ke pekerjaan. Jadi, di pekerjaan itu ada juga lima subkategori, EB-1, 2, 3, 4, 5. Nah, EB-5 ini jangan dihitung sebagai e-visa ya, karena e-visa itu kadang-kadang sering dicampur adukan orang, untungnya untuk Indonesia itu tidak ada e-visa, jadi biasanya langsung ke EB-5 saja. Nah, EB-5 itu sebetulnya jadi employment-based fifth preference category, di mana itu adalah immigrant investor visa program yang dibuat itu tahun oleh Kongres, itu kalau saya tidak salah, itu tahun 90, di mana itu akan memberikan green card ke orang yang pada saat ini, karena angkanya itu baru naik ya, November 21, 2019 kemarin, tepat sebelum COVID, itu dari 500 ribu ke 900 ribu apabila mempergunakan program ini untuk invest ke TEA, T, Targeted Employment Area, which is artinya itu rural area, atau area yang tingkat orang-orang yang tidak punya pekerjaan itu tinggi. Nah, jadi karena tujuannya itu untuk membangun ekonomi di tempat situ, gitu ya, jadi itu salah satu hal yang dikerjakan itu adalah di mana si EB-5 Regional Center itu harus, jadi setiap investor itu dialokasikan 10 American workers, jadi applicants itu bisa sebetulnya kalau di dalam program secara umum itu ada direct investment, dan juga ada regional center, dan regional center itu apa? Jadi misalkan ya, center-center yang sudah di-approve oleh imigrasi untuk bisa mengajukan petisi-petisi EB-5 itu, di mana center-center itu sudah diseleksi dan di-approve oleh imigrasi bahwa mereka dapat memenuhi syarat dan kriteria untuk menciptakan lapangan pekerjaan di daerah-daerah TEA tadi. Jadi begini ya, jadi harus dibedakan ada yang regular TEA yang paling gampang tuh kalau kita ngomongnya itu adalah regional center, dan itu dipakainya itu 900 ribu dolar, gitu ya. Jadi aturannya Kongres dari November 21 2019, amount of capital yang necessary itu adalah nanti dihitung per Oktober 1 2024, dan every five years thereafter, itu akan di-automatically adjust for petition filed on or after each adjustment's effective date, to be equal to 50% of the standard minimum of investment yang sudah di-set oleh DHS, gitu. Nah, jadi nanti updated figure-nya nanti akan di-issue biasanya di federal register, kan begitu. Nah, tapi yang dulu itu kan kalau misalkan orang kan ngomong katanya kan invest 1 juta, 1 juta, gitu ya. Nah, si 1 juta sekarang udah naik jadi 1,8. Nah, dan itu juga, apa namanya, itu juga nanti akan di-adjust beginning Oktober 1 2024, sesuai dengan ya inflasi dan segala macem, gitu ya, based on the cumulative annual percentage index change. In the adjusted all items consumer price index for all urban consumer CPIU, apa namanya, yang ada di Biro Statistik Amerika, gitu. Nah, tapi intinya daripada baca yang ribet begitu, karena barusan saya tuh membaca straight dari, apa namanya, dari hukumnya, intinya begini, kalau misalkan you mau invest EB-5, ya, invest EB-5 pertama yang ditanyakan itu adalah you mau invest-nya berapa, dan apakah you would like to invest, apa namanya, di perusahaan yang sudah ada, apa, atau you mau, how involved do you want, gitu ya, how involved do you want to be. Karena kalau misalkan you want to invest ke troubled businesses, itu kan juga ada aturannya sendiri. Tapi kalau misalkan you mau invest di targeted employment area, then, you know, why don't you just go to regional center, gitu. Dan itu yang biasanya menjadi pilihan bagi banyak orang, karena juga mereka juga nggak harus selalu ikut ada di dalam bisnisnya, meskipun requirement-nya adalah they are actively involved in the business. Jadi kalau minta EB-5, ya, bisa, prosesnya bagaimana? Apakah mendapatkan temporary green card dalam waktu 6 months? I think before it's maybe about 6 months. No, 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 definitely nggak 6 months. Jadi begini cerita, jadi pertama ya, misalkan, ini kan ada list of projects, saya selalu memberikan option, gitu, ini pada saat ini coba saya lihat ada berapa yang masih, karena banyak pernah itu juga SIS itu juga sempat investigasi, karena banyak orang yang mempergunakan program ini untuk membuat project EB-5 abal-abal, itu juga pernah, gitu. Nah, jadi pada saat ini, itu ada 692 approved regional center, gitu kan. Ini saya membaca as of Agus 24, 2020, gitu kan. Nah, jadi biasanya yang saya lakukan adalah saya ngasih, ini ya, saya ngasih option, ini loh daftarnya kalau mau lihat, gitu. Nah, biasanya nih, orang-orang yang invest dalam EB-5 ini, orang-orang yang sudah punya pemikiran mereka tuh akan tinggal di mana, gitu ya. Misalkan, karena saya dari New York, salah satu yang besar itu adalah Hudson Yards, misalkan. Oh iya, iya, itu tuh kita invest ke situ aja deh, kalau dulu kan Stadion Brooklyn, gitu ya. Nah, tapi, ini project-project ini, biasanya tuh orang itu kan cenderung memilih sesuatu yang familiar bagi mereka. Nah, yang juga menarik itu fenomenanya begini, misalkan ada orang tua yang anak-anaknya lagi kuliah di sini. Nah, si orang tua-orang tuanya inilah yang invest, lalu anak-anaknya rame-rame dapat bergeringkat. Hanya untuk supaya bisa setelah dengan tenang, tanpa harus saya lihat. Dan dari tahun ke tahun, dari 3-4 case yang saya hafal sih seperti itu, gitu loh. Nah, terus, yang menarik ya, yang menarik juga dari sini adalah, jadi, ketika kita udah booking nih ya, jadi tuh, ini uangnya ini bukan cuma uang begitu aja ya, jadi tuh, kita ambil project, kita memutuskan mau ambil apa, lalu, kita halo-halo kan sama senternya. Halo, senter saya mau ini. Mereka itu kan ngasih ini ya, ngasih apa, oke, tagihannya sekian, booking fee-nya sekian, gitu. Karena you mesti bayar booking fee, kan begitu. Nah, setelah itu baru diwire uangnya dan segala macem, nanti ada perjanjian dulu, baru setelah itu di-file. Nah, yang menarik bagi orang Indonesia, itu salah satu hal yang sulit untuk di-trace itu adalah source of fund. Jadi, source of fund itu kalau nggak semata-mata, kadang-kadang itu source of fund itu datang dari tabungan. Atau kadang-kadang pengusaha yang punya nggak, dapet gaji. Atau begitu, pengusaha yang dapet gaji dari perusahaan, gitu kan. Kalau misalkan, let's say, ini gajinya itu, sorry, itu berasal dari aset. Misalkan aset itu dari warisan, misalkan seperti itu. Jadi, itu uncovering the layers of fund is sometimes the biggest challenge that I experience, gitu. Nah, itu lain dengan kalau misalkan ada orang-orang yang dari Eropa, atau kalau dari China, saya biasanya agak, ini ya, agak apa, I basically charge them more, karena itu pusing sekali kalau kerjainya dari situ, karena ya itu tadi masalah source of fund yang kadang-kadang susah. kira-kira begitu. Tapi memang, apa namanya, tapi memang itu salah satu hal yang dipergunakan untuk US immigration menentukan supaya uang itu bukan hasil tindak pidana pilihan uang. Oke, jadi dengan arti itu harus at risk ya, uangnya. Kalau at risk itu, that's another prong ya. That's another prong dalam asli kalau project itu dianggapnya tidak at risk, maka ya itu nggak akan dia proof, gitu. Karena uangnya sendiri harus memang ada kemungkinan rugi, intinya begitu deh. Se-safe-safe-nya nggak safe-safe amat, gitu. Kalau terlalu safe, mungkin ya, application untuk menjadi senternya tidak akan dia proof. Kalau ada, seandainya 1.8 million ya, seandainya ada 3 atau 4 yang turut di dalam EB-5, itu bisa ya? Tapi each of them, they contribute 1.8 for satu perusahaan, gitu. Nah, intinya tuh begini, petitioner-nya itu kan satu orang, gitu ya. Petitioner-nya kan intinya tuh gini, nanti tuh yang menjadi petitioner kan si orang ini, mau dananya dari mana ya, itu kan urusan, urusan pokoknya yang petik bisa clear, gitu. Bisa aja ada seribu orang yang mau invest ke situ, kalau misalkan dikasih ya, ya titipnya nanti si Lia yang invest, gitu ya. Yang dapet dirinya ada si Lia, gitu. Seandainya ada perusahaan yang agak susah financially, 10 juta dijual seandainya, terus setiap investor yang minta EB-5, they invest 2 million each, ya. Semuanya mau apply for EB-5, itu bisa ya dalam satu perusahaan, bukan? Itu begini ya, jadi tuh kalau direct investment itu ya, itu kan berarti kan definisinya masuk ke direct investment. Nah, direct investment itu ada, ada definisi untuk delta, terambut bisneses, dimana itu tuh ada selisihnya, dimana you punya investment itu harus make a difference. Nah, amount make a difference-nya itulah yang harus di-argu, gitu. Karena kalau misalkan bisnesnya 10 juta, ya tentu aja kalau Anda invest 200 ribu, you're gonna have a hard time, gitu loh. Nah, tapi kalau misalkan ternyata bisnes 300 ribu, you invest 200 ribu, then you have a better time, gitu kan. Jadi, kalau untuk pantangan yang besar dalam EB-5 sekarang apa? Selain COVID-19 yang ambil waktu lumayan banget. Pantangan apa ya yang saya sebut dalam EB-5 ya? Kalau misalkan you memang betul, emang udah niat ya, mau melaksanakan ini, gitu. Dan sebetulnya ada hypothetical juga yang ada di dalam pikiran saya, berapa senter yang bangkrut sesudah COVID-19, kan? Kita nggak tahu. Apakah ini, kalau kita ngomong ya, cengli nggak? Kalau misalkan ternyata ini bangkrut gara-gara senternya bangkrut gara-gara COVID-19, lalu green card-nya di-approve nggak? Gitu loh. That's a big question, though. That's a big question that I won't be able to answer, gitu kan. Dan kalau misalkan, apa, tapi kalau misalkan Anda memang sudah mau ingin, gitu ya, invest AB-5 untuk mendapatkan surat, gitu ya, why not? Dalam teori ya, kalau sempamnya seorang Indonesia yang invest untuk dapat green card, ya. Tapi dalam waktu 2-3 tahun perusahaannya not doing well, akhirnya harus ditutup. Teori, teori, apakah mereka bisa dapat permanent green card, apa tidak? Enggak. Oke. Makanya kan. That's the straight answer, right? Ya, itu. Jadi ya, ya nggak tahu ya kita ya, we, apa namanya, we do one thing or another, gitu. Kan kita juga nggak tahu lah ini bakalan bagaimana, gitu ya. Sama aja kalau kita ngomong ya, kita nggak usah bicara yang berjuta-juta dolar begini. Kita bicara kalau dalam situasi imigrasi biasa saja ya, misalkan ada spouse sponsor, tiba-tiba spouse-nya itu collect unemployment. Nah, itu gimana tuh? Itu masih bisa nggak tanda tangan afidavid of support, kan? Ayo. Gitu, this is like an unprecedented situation for everybody. Tapi it's for us to see what's going on. It's actually gonna be pretty interesting. Tapi apakah perusahaannya harus show still profitable waktu apply for permanent green card? Gini loh, itu ada, apa namanya, ada aturannya ya, perusahaannya itu berapa orang, ini begini, itu begitu. Itu, of course, that's required. You're supposed to show financial statement. Karena bagian kita itu, bagian, bagian kita ya, bagian si investor tuh hanya show me the money. Sesudah itu kan yang di-examine itu adalah perusahaannya. Ya, tentu aja we have to show source of fun and everything else, ya. Kalau fun itu sih suntik, it is okay ya, as long the company's still there. Well, I don't know, ya. I don't know how this is all gonna play out. I really don't. Karena, who does, gitu. Sebelum kita melihat EB-5 tuh akan ada trouble in paradise, gitu. Karena kan, this was basically, apa, what everybody wanted, ya. Ada 2 tahun lalu tuh investor-investor dari China yang heboh sekali sampai wait time-nya tuh, kalau saya nggak salah, sekarang itu 5 years, gitu. Vietnam tuh 3 tahun, dan untuk negara-negara lain tuh keren, nah termasuk Indonesia. Jadi kesempatan tuh masih ada, tapi sekarang pertanyaannya adalah, apakah bisnis-bisnis itu masih tetap akan survive? Okay, the next question is, apakah ada limitation as far as the maximum yang bisa apply EB-5 setiap tahun? Nah, sebetulnya kuotanya tuh 10 ribu. Tapi kan di setiap region itu kan ada cap 7 persen. Nah, jadi kalau misalkan melihat dari yang the rest of the nations, kan visa bloat itu kan dibagi jadi beberapa kolom, ya. Ada mainland China, Mexico, El Salvador, Guatemala, Filipina, dan Vietnam. Nah, kalau misalkan dilihat ternyata yang lainnya masih keren kecuali China sama Vietnam, yang terkena cap 7 persen itu, ya berarti cap-nya nggak pernah penuh, gitu aja. Pesan terakhir dari Leah apa? Pesan terakhir saya, kalau misalkan betul-betul you mau green card, dan you want to invest in EB-5, dari sekarang, why don't you google, apa namanya, atau better yet, look at the approved EB-5 Immigrant Investor Regional Center, gimana itu ada langsung di website-nya imigrasi. dan ini lebih low maintenance dibandingkan kalau Anda itu invest ke existing businesses, gitu. Existing businesses dalam arti ya, you're trying to save a blind company or anything like that, gitu. Apa namanya, misalkan, let's say ada restoran di pojok yang membutuhkan suntikan dana, dan segala macam. karena, in this time of uncertainty, sometimes, I mean, I don't know, my general consensus is that to rely on bigger businesses, gitu. Dan, there's also one more thing I would like to add, ya. Kalau misalkan orang itu sudah sempat ilegal di Amerika, dan sempat out of status, itu INE Section 245 tetap tidak akan memaafkan itu. Jadi, kalau misalkan, let's say, Anda itu punya deportation order, atau Anda pernah ilegal, dan tidak bisa adjust status, meskipun Anda invest berjuta-juta ini, this is not gonna help you. So, don't forget that. Oke. Terima kasih, Ilia, untuk memberi informasi, dan untuk pemisah kabari. Saya John Uwi. Jangan lupa, klik kabari YouTube, subscribe ya, dan juga daftar di kabarigratis.com untuk mendapatkan majalah gratis dari kabari. Sekian dulu. Sampai kita berjumpa lagi. Thank you, Ilia. Bye. Bye-bye. selamat menikmati selamat menikmati